Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan saya Praitno Dari channel Praitno Berbagi Pada kesempatan kali ini Saya hadir untuk Mengajak para Bapak ibu guru Semuanya ya Terutama untuk jenjang SD MI Disini dalam video ini Saya hadir Untuk menyampaikan Perangkat ajar Dan administrasi guru Apakah yang harus disiapkan Oleh Bapak ibu guru Di dalam implementasi Kurikulum Merdeka ini Baik Bapak ibu guru Di dalam kita melaksanakan tugas Tentunya kita harus Mempunyai Perangkat ajar Di dalam melaksanakan pembelajaran Sehingga pembelajaran itu Mencapai tujuan yang Kita harapkan Yaitu capaian pembelajaran Yang ada di dalam Kurikulum Merdeka Baik Itu ada sekitar lima puluhan ya Administrasi yang harus dikerjakan Tentunya itu Harus kita lakukan Dan untuk itu Di dalam kurikulum Merdeka ini Bapak ibu guru Diajak untuk Menyelesaikan Atau Mengerjakan Administrasi guru Tetapi secara sederhana Dan itu terangkum Di dalam file Aplikasi Administrasi Ya Baik Bapak ibu guru Mari kita Kaji bersama Seperti apa Perangkat ajar Dan administrasi guru Dalam kurikulum Merdeka Tentunya Perangkat ajar ini Dari channel Praetno Berbagi Menyiapkan Menyediakan Dan akan membagikan Secara gratis Dengan cara Mengikuti Persyaratan Ya Tentunya Harus menonton Dengan selesai Subscribe Like Isi komentar Dan screenshot Nah Untuk itu Channel Praetno Berbagi Juga Membagikan Dengan berbayar Ya Tentunya Lengkap Dan langsung Tidak Perlu menunggu Video Atau file Yang akan Di upload Baik Mari kita kembali Perangkat ajar Dan administrasi guru Dalam kurikulum Merdeka Nah Di dalam kurikulum Merdeka ini Kita Diberikan ya Keleluasaan Atau Merdeka mengajar Dan siswa juga Merdeka dalam belajar Nah Seperti apa yang Disampaikan oleh Mendik Butristek Nah Ini Daftar Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka Di antaranya Prota Yang dulu Di dalam kurikulum 2013 Kita Sekarang Mengenal dengan Prota ya Tetap Promise Program semester Diganti Pada Kurikulum 2000 Maksudnya Kurikulum Merdeka Kita berganti Nama Prosem Atau Program Semester Silabus Menjadi ATP Atau Alur Tujuan Pembelajaran KI Diganti menjadi CP Atau Capaian Pembelajaran RPP Diganti Modul Ajar Ya Kita Mengenal Modul Ajar Ya Yaitu RPP KD Diganti TP Tujuan Pembelajaran KKM Ya Diganti menjadi KKTP Atau Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran IPK Diganti IKTP Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Kemudian PH Ya Penilaian Harian Diganti Sumatif PTS Diganti STS Sumatif Tengah Semester Nah Baik Nah Kita Inilah ya Beberapa hal Ya Yang akan Kita Kerjakan Dan Bapak Ibu Guru Bisa mendapatkan File ini ya Dengan Dua cara Ya Ada yang Gratis Dan ada yang Berbayar Baik Kita lanjutkan Seperti apa Ya File-filenya Mari kita Ikuti Bersama Bapak Ibu Inilah Contoh ya Contoh Yang Telah Dipinta Oleh Salah satu Bapak Guru ya Ini Contohnya Nah Mari kita Kaji Apa Yang Dikirimkan File-nya Secara lengkap Dari channel Brandom Berbagi Yaitu Pertama Jadwal Pelajaran Ya Jadwal Pelajaran Ini Ini Jadwal Pelajaran Kemudian Protak Atau Program Tahunan Ini Program Tahunan Kelas 4 Nah Prosem Atau Program Semester Kemudian Promes Ya Prosem Ya Maksudnya Prosem Kemudian Daftar Nilai Nah Daftar Nilai Ini Ini Daftar Nilainya Ya Bapak Ibu Bisa Buka Nah Seperti Ini Ini Yang Muncul Ya Bapak Ibu Guru Bisa Mengedit Dengan Menginput Datanya Ya Ini Bapak Ibu Yang Belum Jelas Ya Bahwa Di Dalam Daftar Nilai Ini Ada Mata Pelajaran Yang Di Atas Ini PPKN PPKN Kemudian Ini Ada Nah Pendidikan Agama Dan Budi Bekerti Kemudian Kalau IPAS Disini Ada IPAS Ya Maaf Ilmu Pengetahuan Alam Dan Sosial Jadi Bapak Ibu Disini Ya Bisa Melihat Ini Untuk Semua Mata Pelajaran Ya Dalam Satu File Ini Ya Daftar Nilai Ini Untuk Satu File Tetapi Untuk Beberapa Mata Pelajaran Jadi Jangan Lihat Dari Judulnya Ini Tetapi Bapak Ibu Guru Bisa Membuka Ini File Nilai Mata Pelajaran Apa Yang Diinginkan Begitu Baik Kita Teruskan Nah Itu Daftar Nilai Daftar Absen Disini Kalau Diklik Maka Ini Akan Terbuka Daftar Absen Ini Data Siswanya Ini Covernya Daftar Prestasi Siswa Juga Ada Ini Daftar Prestasi Siswa Tahun Pelajaran 2022 2023 Absensi Juga Ada Bapak Ibu Absensinya Ada Jadi Lengkap Di Dalam Satu File Ini Lengkap Sekali Silahkan Bapak Ibu Guru Bisa Melihatnya Baik Melalui Video Youtube Maupun Yang Sudah Mendapatkan File Nah Ini Capaian Pembelajaran Capaian Pembelajaran Terdiri Dari Semua Mata Pelajaran Ada Bahasa Inggris IPAS Ini Untuk Kelas Empat CP Bahasa Indonesia Kemudian Matematika PA IBP Atau Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti PCOK PPKN Seni Menghadirkan Seni Rupa Dan Seni Musik Seni Theater Jarang Di Ini Tetapi Kalau Bapak Ibu Guru Menginginkan Bisa Ada Bisa Pesan Di Channel Peresno Berbagi Ini Kemudian ATP Atau Silabus Bapak Ibu Disini Kita Kirimkan Silabus Atau ATP Yang Lengkap Bahasa Indonesia IPAS Bahasa Inggris Matematika PPKN PCOK PABP Seni Rupa Seni Musik Kemudian Ini Modul Modul Ajar Atau RPP Ini Permata Pelajaran Jadi Modul Ajar PPKN Misalnya Ini Ada Berapa File 1 2 3 3 File Ini Untuk Satu Semester Kemudian Modul Ajar Bahasa Indonesia Terdiri Dari 1 2 3 4 File Ini Satu File Bisa Ada Yang Terdiri Dari 2 Atau 3 Pertemuan Bahkan Lebih Nah Ini Terangkum Di Dalam Satu File Modul Ajar Matematika Ada Unit 1 Sampai Unit 11 12 Kemudian Modul Ajar IPAS 1 2 3 4 File Kemudian Bahasa Inggris Terdiri Dari Modul Ajarnya Ada Sekitar 5 File Eh 7 File 7 File Kemudian PJOK Ada 5 File Kemudian Seni Rupa Nah Seperti Apa Babi Ibu Guru Ya Mungkin Ingin Tahu Makanya Ini Kita Klik Ya Ini Modul Ajar Seni Rupa Kita Klik Kita Buka Nah Nah Disini Nah Ini Bapak Ibu Modul Ajarnya Modul Ajar Kurikulum Merdeka 2022 Sekolah Dasar Bapak Ibu Bisa Isi Disini Di Isi Di edit Nama Sekolah Nama Penyusun Bapak Ibu Guru Silahkan Ini Di edit Lalu Bisa Di print Ini Bentuknya Word Jadi Bisa Di Ini Di Rubah Di edit Baik Ini Adalah Modul Ajar Nah Ini Ada Seni Rupa Ada Seni Musik Ada Agama Nah Ini Kita Juga Sampaikan Ya Aplikasi Rapot Ya Bapak Ibu Guru Ini Aplikasi Rapot Kita Sertakan Dengan Paket Lengkap Ini Jadi Langsung Klik Bisa Dibuka Nah Ini Ini Input Untuk Mata Pelajarannya Ya Bapak Ibu Guru Bisa Input Sesuai Dengan Mata Pelajarannya Baik Ini Adalah Nah 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 Ini Kemudian Kita Juga Sampaikan Aplikasi Rapot P5 Ya Atau Proyek Penguatan Profil Belajar Bancasila Ada Ini Aplikasi Rapot Kemudian Contoh Modul P5 Atau Penguatan Profil Belajar Bancasila Ya Ini Contoh Proyeknya Kemudian Buku Pelajaran Ini Kami Juga Sampaikan Beberapa Buku Yang Sudah Bisa Di Download Ya Nah Ada Ipas Ada Bahasa Indonesia Kemudian Bonusnya Dalam Materi Umum Yang Terdiri Dari Pos Pelaksanaan Akreditasi Ya Bapak Ibu Guru Ini Membutuhkan Kemudian Model Proyek P5 Seperti Apa Ya Penilaian Dan Bagaimana Ininya Pelaksanaan Modul Proyek P5 Ini DSD Kemudian Panduan Pengisian Nilai Rapot Ada Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan KOSP Ya Kemudian Ini Ada Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Cara Menyusun KKTP ATP Dan Sebagainya Kemudian Kita Juga Sertakan Ini Adalah File Tentang Sembilan Tipe Mendidik Seperti Apa Asesmen Diagnosik Dan Terakhir Adalah Mengenai Sambutan Medik Bukersek Dalam Langkah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 77 Itulah Bapak Ibu File Lengkap Yang Telah Dikirimkan Ke Beberapa Guru Yang Sudah Pesan Terima Kasih Semoga Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Referensi Bapak Ibu Guru Di Dalam Melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2022 2023 Terima Kasih Bila Bapak Ibu Akan Memesan Silahkan Klik WA Yang Ada Di Deskripsi Video Ini Terima Kasih Mohon Maaf Untuk Semua Jenjang Tersedia Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh